Baik kita mulai ya market review kita untuk kamis ini Indeks harga salam gabungan, retest kembali ke atas ya Jadi ke, ini gak usah gedein Ya teman-teman bisa lihat ya itu ada di plafon Dan candle hari ini aromanya kurang begitu enak ya Bener gak ya? Teman-teman berasa gak ya candle hari ini aromanya kayaknya gak terlalu enak ya Untuk kita lihat ya Kenapa ya? Karena ini dia ada di plafon Kemudian dia membentuk doji di atas itu Ini saya buang dulu ya Biar teman-teman bisa lihat ya Tuh Ya, dia membentuk doji di situ Jadi aromanya kan kayak gak enak ya Kenapa? Karena ini gini Nah, biar kelihatan ya Aromanya kan kelihatannya kayak gak enak ya Jadi kalau misalnya ini Kita mesti tunggu satu candle lagi untuk konfirmasi Konfirmasi kita Ya kalau misalnya dia membentuk candle ke bawah Ya ini bisa jadi morning star ya Tapi ya mungkin ya morning starnya yang dengan momentum atau kekuatan yang gak terlalu besar ya Kita tinggal lihat ya Besok hari Jumat ini adalah hari yang biasanya digunakan untuk menjadi hari TP ya Jadi pergerakan mungkin mereka udah collect dari sini ya Mungkin mereka udah mau bersiap untuk melakukan taking profit Siapa tahu loh ya Kenapa? Karena ini kalau dihitung ya Memang ini all time high yang baru Ya tetapi ya Untuk saat ini Kita belum bisa Kita belum bisa ngomong apa-apa nih Kenapa ya? Karena satu ya Kita masih melihat bahwa pola double top itu masih ada Ya kan? Karena waktu di sebelumnya kan di sini Ya kita masih lihat itu masih ada pola double top di situ Jadi kita masih butuh konfirmasi besok Ya besok apakah bisa menuju ke hijau atau tidak Nah kita Kalau yang kita mau ukur ya adalah gini Kita lihat dulu ya Kemampuan indeks harga saham gabungan untuk naik Itu kurang lebih akan sekenceng apa ya Tetapi mungkin ya teman-teman akan nanya Ini kalau misalnya oke kalau dia double top Berarti dia akan gagal Melanjutkan trend menuju ke all time high yang baru ya Terus ke atas ya Nah bagaimana kita tahu bahwa ini trendnya akan berakhir Ya trendnya mungkin akan selesai Oh berarti kita tahu bahwa Oh indeks harga saham gabungan berarti udah kelar nih Ya kita berarti mungkin ada Apa bisa mengambil Action yang lain nih Mungkin ya Saya liburan dulu deh Nunggu sampai trendnya udah mulai Balik kembali ke uptrend ya Nah teman-teman bisa lihat di sini ya Kita lihat ya Ini kan dia membentuk struktur nih Ini low ini high ya Terus habis itu ini adalah Low yang lebih high kan Berarti higher low kan Nah yang sekarang kita tunggu adalah High selanjutnya kan Higher high nya kan Bener kan Ya Jadi yang kita lihat sekarang Ini memang udah ada high yang lebih tinggi Daripada sebelumnya Ini kan high sebelumnya di sini Nah ini kan dia udah break nih sebenarnya Ya sudah ada high yang lebih tinggi Daripada sebelumnya nih Ya itu cukup memberikan kepada kita Sebuah eforia yang berbeda lah ya Kenapa? Karena dia cetak all time high Tetapi yang jadi masalah adalah Nah kok doji disitu Nah dia nggak break ya Tetapi malah doji Ya nah itu Kalau udah keluar yang namanya doji Kita butuh konfirmasi Kita butuh konfirmasi Kenil selanjutnya Kalau misalnya hari Jumat Ternyata dia membentuk Kembali high yang ada Berarti doji ini ya udah kita boleh lupakan Ya Tetapi kalau misalnya besok dia membentuk turun Turunnya ini yang kita mau perhatikan Dia akan turun sampai sejauh apa Dia turun nggak masalah Ya dia turun nggak masalah Yang penting jangan sampai Mematakan struktur yang sudah ada Struktur yang sudah ada Ini saya bercontoh ya Kita nggak lihat termik belakang Ini low Ini high Ya berarti ini high low nya Berarti kan kita maunya adalah Dia membentuk higher high Higher low kan Ya kan Nah ini kan High nya kan udah ada Kita tinggal menunggu higher high nya dimana Gitu Gitu ya Nah break atau mematakan struktur yang ada Maksudnya adalah Ini kan adalah struktur ya Ini low ini high Kalau teman-teman mungkin masih belum tahu struktur ya Teman-teman lihat Nah salah satu videonya kita Di apa Untuk yang membahas struktur ya Ini adalah low ini high Nah ini adalah struktur yang higher low nya Jadi jangan sampai dia membentuk low yang baru Tok gitu ke bawah ya Lebih bawah dari ini Nah itu berarti Trendnya udah patah Strukturnya udah patah Nah struktur yang udah patah Berarti kemungkinan besar dia akan reversal trend Ya dia mungkin ya Dari tadinya mungkin ini up ya Mungkin akan menjadi sideways Ya mungkin akan menjadi sideways Atau sideways nya udah selesai Malah dia akan turun Ya nah ini yang kita mau lihat nih Konfirmasi kita di Candle terakhir hari ini Ya di hari ini punya ya Di doji itu Candle nya akan Kemana nih Karena doji itu kan berarti Adanya ketidakpastian disitu kan Dia mau naik Atau dia mau turun Atau Ya sebenarnya dia udah mentok disitu Ya mungkin dia akan sideways dulu Ya kita harapin sih besok ya Apa namanya Dia Dia mungkin doji lagi Jadi Minggu depan kan masih agak lebih Lebih ini ya Lebih panjang ya Waktu untuk tradingnya Sehingga kita bisa berharap ya Dia masih Dia masih tetap bisa Sesuai plan kita Ke sekitar 6.900 Ya itu ya Nah sekarang kita mau ukur dulu nih Kira-kira besok ya Besok itu kekuatan Untuk naik sama turunnya itu Sebesar apa Nah yang bisa kita lakukan ya Itu kita lihat aja dulu Untuk beberapa saham-saham big cap nya Terutama di bagian finance Karena di bagian finance itu Rata-rata big cap nya itu Bobotnya gede-gede Ya bobotnya gede-gede Yang mempengaruhi Si pergerakan Ya indeks harga saham gabungan Kita lihat bareng-bareng ya Satu-satu ya Misalnya kita mulai dari BBCA BBCA kita lihat ya Ini kan ada kayak pola flag disitu ya Pola flag Sebentar saya buang Polumenya buang Oke Ini malah Polanya pola panel lagi kan Dan dia udah break Nah sekarang yang kita lakukan Kalau teman-teman mau masuk BBCA Ini sekalian lah kita bahas ya Kalau teman-teman mau masuk BBCA Berarti tunggu dia break dari line ini Kalau line yang bawah Teman-teman gak dapet ya Yang disini teman-teman gak dapet Ini kan adalah mereka yang agresif lah ya Agresif Break Mereka ikut Nah kalau teman-teman konservatif Berarti tunggu break ini Ini berarti kurang lebih berapa Di sekitar 7.800 Jadi kalau dia break Teman-teman bisa ikut BBCA Ya nah Kalau BBCA bisa break Ya berarti kan ini menambah bobot Untuk si indeks harga saham gabungan Juga untuk bergerak naik kan Nah apakah bisa Ya apakah bisa Kita tinggal lihat besok 7.800 dia bisa Stay gak di atas 7.800 Karena dia juga doji nih Ya doji malah udah 2 hari kan Doji Candle-nya malah Cenderung kecil-kecil pas break Ya jadi kayak Kayak apa namanya Kayak orang gak ada Gak 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 ada tenaganya Ya Itu Nah habis itu Teman-teman juga bisa lihat Misalnya BBRI BBRI gimana BBRI Nah sama ya BBRI ya Dia kan juga pola flag ya Ya ada Ada flag disitu Dan hari ini harusnya tembus Eh ternyata tidak Turun kembali Ya kan Nah kita tinggal lihat Besok bagaimana Kalau besok dia jalan Besok dia jalan Berarti indeks harga saham gabungan Juga ada peluang Ditutup hijau kan Dan teman-teman juga bisa Mulai Lakukan koleksi Ya ini kalau dia break Ya kalau dia break Ya teman-teman masih bisa Udah mulai bisa melakukan cicilan Untuk BBRI Kalau belum punya ya Tapi kalau mudah punya Tinggal hold aja Kalau misalnya Oke saya mau masuk Gimana untuk yang konservatif Konservatif ya teman-teman Gak perlu buru-buru juga ya Ada di 4.450 sampai 4.500 Ya teman-teman masih bisa Buy disitu Jadi gak perlu FOMO juga Kan takutnya ya Teman-teman yang agresif Kalau disuruh konservatif Gak sabar Ya kan Kalau teman-teman konservatif Disuruh agresif Kadang-kadang salah masuk Ya atau mungkin dia Ini kan kalau Kalau resiko agresif itu kan Kadang-kadang Dia akan turun kan Akan turun Ya nah Untuk pemberaikan konservatif Kadang-kadang mentalnya kan beda ya Uh turun Waduh gimana nih Itu Ya itu kadang-kadang seperti itu Jadi ya Sesuaikan karakternya Ingat Selalu sesuaikan Kalau memang konservatif Ya cari Cari titik konfirmasi Untuk teman-teman Ya ini kalau misalnya agresif Ya kita bisa mulai buy Pada saat dia break Dari trendline Ya berarti kan stop lossnya Kurang lebih dibawa trendline kan Kalau teman-teman yang konservatif Ya berarti tunggu confirm Benar-benar confirm Berarti tunggu dia break Dari 4.450 Ya keuntungan dan kerugian Saya udah gak perlu harus Menjelaskan lagi ya Teman-teman yang agresif dan konservatif Ya ini Ini dua saham ya BBRI dan BCA Itu udah ada titik untuk masuk Sebenarnya Terus kita lihat misalnya BBNI gimana BBNI Nah ini BBNI Ini sebenarnya adalah Apa namanya Setup yang Saya cukup suka ya Teman-teman melihat ya Yang saya kotakin disitu Kalau saya turunin sedikit Ke 4 jam aja Ya 4 jam Terus habis itu Saya nyalakan volumenya Teman-teman bisa lihat ya Volumenya kan terus turun Nah ini ada sebuah tanda-tanda nih ya Dia mau ke atas Atau dia mau ke bawah Nanti gak konfirmasi aja Kalau dia ke atas Ya kita buy Berarti kan break Dari berapa ini 7.125 Ini buat agresif Kalau konservatif Tetap di atas ya Jadi tunggu dia break Break dari situ Baru teman-teman masuk Kalau di atas itu Mungkin ada di sekitar 7.500 Jadi yang agresif Berapa ini 7.100 Ya jadi dia break Dari area ini Ya kayak base gitu ya Dia break Nah teman-teman ikut Kalau yang konservatif 7.500 Ya jadi ini Kayaknya kalau tiga Lihat tiga Big cap ini aja Udah cukup menyenangkan Sebenarnya ya Oke kita lihat lagi BBTN Satunya lagi BMRI Kalau gak salah ya Big capnya ya Nah BMRI Kalau BMRI ya BMRI sudah break nih BMRI sudah break Dan dia BBTN Sorry BBTN itu sudah break Dan dia sebenarnya Udah masuk dalam Trading Plannya kita nih Ya benar ya Dia break Kemudian dia masih Pullback lagi Sebentar Saya gede Nah Ya Dia break Kemudian dia masih Pullback lagi Tetapi ini masih ada Di dalam range area Kita beli Jadi buat agresif Kan kita break Kita buy kan Ini ya Kita break Kita buy Nah konservatif Teman-teman masih ada Di atas ini Di Berapa ini 1.840 Ya Jadi Teman-teman tinggal sesuaikan ya Artinya Dari Satunya lagi deh Kita lihat ya Satunya lagi adalah BMRI BMRI gimana Nah BMRI Dikit lagi Sudah kita bisa buy nih Dikit lagi Ada di 7.250 Itu juga Kalau dia break Baru kita buy kan 2 candle terakhir itu Memang cukup menyenangkan Kalau untuk BMRI ya Apa Kalau dia break Kita buy Ini untuk konservatif Agresif juga Sudah disitu ya 7.250 Artinya dari kemarin Kita udah Apa namanya Taking profit Kemudian sekarang Udah bisa masuk lagi 7.250 Jadi kalau 7.250 Dia break Jadi Apa namanya Kalau teman-teman lihat Dari 5 saham Big cap ya BCA BBRI BMRI BBTN Dan BBNI Itu semua Ada di posisi Yang Siap break Ya Atau mungkin ada yang sudah break ya Tapi ini Masih untuk yang agresif Nah kalau mereka udah siap break Kira-kira bagaimana Kekuatan dari indeks harga saham gabungan Kita Kita bisa Asumsi enggak Kalau indeks harga saham gabungan Ada peluang untuk Ditutup hijau besok Ada peluang ditutup hijau besok Jadi semua itu ya Tergantung dari Apa namanya Kekuatan dari si Inflow dari Mungkin ya Kalau teman-teman lihat Yang asing Atau inflow dari Teman-teman yang Fund manager ya Untuk masuk ke dalam Saham-saham big cap ini Untuk ya memperbaiki Portofolio mereka lah ya Menjelang Window dressing ya Kalau Terakhir kan katanya Fund-fund manager itu masih BEP nih Ya BEP ya Kalau ada fund manager disini Ya boleh Silahkan confirm Kalau dia masih BEP Berarti ini adalah peluang-peluang Untuk mereka mulai Memasuki saham-saham yang BEP gitu Ya udah mulai melakukan cicilan Untuk saham-saham BEP Kalau Injeksi dana Mulai ada Dari fund manager Dari smart money Mulai masuk Ya kita ngeliat ya Apa ada kecenderungan Memang indeks Besok itu Bisa jadi akan ditutup Dengan positif Dari Dari 5 saham ini dulu ya Nah habis itu kita lihat ya Saham-saham yang di luar Dari finance Misalnya contoh Telkom Telkom ini kan masih ada Apa namanya Sentimen dengan Mitratel kan Mitratel ini Akhir bulan ini Akhir bulan ya Benar ya Akhir bulan tanggal 22 November Ini akan mulai listing Mitratel Nah ini saham Telkom ini bagaimana Saham-saham telkom ini Kita lihat ya Ini saya buang dulu ya Dia udah masuk ke area Yang kita mau Buat Buat kita buy lah Di sekitar 3.650 Jadi dia balik lagi Di situ tuh Ya Ini buat teman-teman yang agresif Kalau misalnya Mau melakukan cicilan Buat teman-teman Yang konservatif Berarti kita buy pada saat dia break kan Break berarti di 3.870 Jadi Cuman ini memang Kalau kita lihat ya Resistennya udah cukup dekat Jadi ini ada Resisten trend line Di atas Ya ini mungkin Kalau di Di weekly ya Jauh lebih enak ya Teman-teman bisa lihat Resisten Yang atas ini Ya itu mungkin Udah cukup dekat ya Nah Kalau kita masuk sekarang Memang Kalau untuk telkom ya Buat retail Nggak terlalu Nggak terlalu menyenangkan lah ya Kalau misalnya Masuk di bawah sini pun Kita baru bisa dapat Kalau nggak salah 1 banding 2 Top Ya ini kurang lebih ya 1 banding 2 lah Eh 1 banding 2 juga Nggak nyampe Ya kalau 1 banding 2 Sudah di atas Trend line Jadi ada di Di sekitar ini nih Ya TP kita ada di sekitar itu Tapi ini udah di atas Trend line Jadi khawatir ya Ini kena trend line Malah dia jatuh Ya kan Itu ya Jadi buat Apa namanya Telkomnya memang Buat kita Untuk rewardnya Memang sudah Tidak terlalu menyenangkan ya Tetapi kita lihat ya Masih ada peluang Ada kenaikan di situ Masih ada peluang ya Jadi kalau sekarang Itu ada di sekitar Support harganya Jadi kalau misalnya Telkom bisa dibawa Naik aja Itu sudah Menambah lagi Bobot untuk si Indeks harga salam gabungan Ditutup icu Ya kan Nah habis itu teman-teman Bisa lihat apa ya ICBP misalnya ICBP kalau tidak salah ya Nah ini kan dia udah Di sekitar support lagi ya Di sekitar support ya Kalau ICBP kan Tau sendiri Support resistennya Banyak banget ya Nah ini Ini kalau dia udah Balik ke 8700 Udah mulai Udah mulai kembali naik ya Udah mulai kembali Rebounce Cuman ini Rebounce nya itu Kita masih belum tahu Karena di 9000 nya sendiri Udah Kena lagi Resisten Kita tinggal menunggu aja nih Dia bisa gak naik Nah mungkin ada satu Yang lebih fenomenal lagi Karena bobotnya 25% kan Ke indeks harga salam gabungan Itu buka Kita coba lihat lah ya Kita lirik aja Sebentar bagaimana peluangnya Nah ini Dia sudah dua kali Candle Ijo nih Ya kalau dia dua kali Candle ijo Terus abis itu kita lihat Disini ada best nya juga ya Disini ada best Nah Kalau dia bisa break ini Dia bisa break dari best ini ya Mungkin dari Apa namanya Untuk Jangka pendeknya saja Jangka pendek ya Dia mungkin ada peluang Kesini lagi nih Ke Retest Ke berapa ini 800 sampai 840 Nah kalau dia bisa break ke atas Mungkin akan lebih menarik Si buka ini Ya Dan kalau dia bisa jalan Ini ijo lagi ya Misalnya ijo dengan dua kali ini Berarti Ini akan menambah Kekuatan lagi Untuk indeks harga salam gabungan Ya Karena apa Dia bobotnya 25% Ini hebat ya Pokoknya ini Ini nisam agak fenomenal ya Kenapa Karena baru pendatang baru Bobot gede ya Langsung masuk ke LQ45 Langsung masuk ke IDX30 Pokoknya hebat Ya Nah jadi itu yang kita lihat Nah Apa Dari saham-saham yang Bobotnya gede-gede Itu memberikan peluang Indeks itu memang Kelihatannya akan ditutup Senderung ditutup dengan Ijo ya Jadi aroma yang tidak sedap ini Ya walaupun Walaupun kita tetap ini ya Tetap antisipasi ya Kalau misalnya Dia ditutup dengan Merah Ya ditutup merah Tapi kalau bisa ya Ini harapan kita loh ya Besok ditutup merahnya Cuma merah dikit aja Kayak doji lagi Ya kalau doji lagi ya Minimal kan kita ada Senin Buat konfirmasi lagi Minggu depan kan Jauh lebih enak ya Nah kita update lagi nanti Di hari Sabtu ya Tapi setidaknya Dari yang kita bongkar ya Dari yang sisi Big cap di financial Kita melihat memang Peluangnya cukup besar Peluang cukup besar Apalagi kalau sampai dia bisa break Ya Tadi ya teman-teman udah lihat ya Pola-polanya kalau misalnya Dia bisa break Nah itu yang Teman-teman bisa mulai Ya mau koleksi ya silahkan Teman-teman koleksi disitu ya Ingat risk managementnya ya Memang saham-saham big cap ini Saham-saham financial ini Terutama untuk di sektor financial ya Itu kelihatannya memang Peluangnya cukup besar Untuk Kalau sampai Indeks itu Ke arah sekitar 6.900 ya Berarti kita punya peluang juga Untuk ikut Ya ikut pergerakan Dari saham-saham Bapak big cap Di sektor keuangan itu Ya Oke Nah kita lihat sekarang Kalau tadi kita ngomongin Saham-saham yang Big cap Yang bobotnya cukup besar ya Mempengaruhi Bursa Nah kita mau lihat nih Besok nih kira-kira ya Kita ada saham-saham apa Yang bisa kita Mungkin yang kita bisa perhatikan ya Atau mungkin udah ada Beberapa yang bisa kita collect ya Nah salah satunya adalah Teman-teman mungkin masih ingat Dengan plan kita di BSDE Kalau yang agresif kan sudah masuk ya Agresif kan sudah masuk Di sekitar 1.000 Berapa ini Kalau saya masuknya di 1.110 Ya ini area saya masuknya Waktu itu ya Nah sekarang dia udah break nih Sudah break di Berapa ini 1.160 Ya kalau kita ambil Sampai ke sidonnya Itu ada di 1.170 Jadi dia close di Kurang lebih close di Di apa namanya Di Kita bilangnya neckline-nya Ya jadi Ini ya Close di situnya Ya 1.170 Nah besok Kalau seandainya Dia bisa berada Di 1.170 Ini buat teman-teman Yang konservatif Itu harusnya udah bisa masuk Untuk BSDE Ya Nah sasaran kita Kalau misalnya teman-teman Ngambil BSDE ya OTP-nya Ini kayaknya harusnya Sudah saya ukur ya TP-nya itu kurang lebih Sebentar Kita proyeksikan Saya agak ragu-ragu Dengan tadi Mana nih Oke TP-nya kurang lebih Ada di Ya bener ya Di sekitar 1.470 Jadi Kita ambil Ambil sebelum Resisten ini Di sebelum 1.500 Jadi kita udah Bisa keluar ya Untuk pola ini Ya saya gambarnya Biar teman-teman Itu lihat ya Oke Jadi untuk itu ya Jadi ada di sekitar 1.470 Jadi ini kalau Trading plan saya Yang saya ambil itu ya Ada di sekitar itu ya Ini untuk BSDE Saya gak tau teman-teman Berapa banyak yang sudah Ambil ini ya Atau Kalau kita spekulasi ya Berarti kita bisa buy Di handle-nya kan Sebenarnya loh Kalau kita Spekulasi ya Ini kebetulan Tepat aja ya Oke Kemudian yang kedua Kita akan bahas mungkin Di sektor Property Lumayan banyak ya Yang kedua adalah CTRA CTRA teman-teman lihat ya Ini adalah area Buat teman-teman masuk Ini 1.145 Kalau dia break area tersebut Ini gede ini ya Nah Kalau dia break area tersebut Ini udah kesempatan Teman-teman buat masuk Ya untuk melakukan cicilan Mau konservatif Mau agresif Udah disini Kalau CTRA Ya di berapa ini tadi Di 1.145 Ya di Itu Itu kalau teman-teman Udah masuk ke 1.120 Buat yang agresif ya Teman-teman sebenarnya Udah bisa lakukan cicilan 1.450 Dia bisa stay di atas Nah buat teman-teman yang agresif Ya silahkan Udah bisa melakukan cicilan Di sana Ya jadi Kalau misalnya Bikin target lah ya Kalau misalnya Saya buy disini Pilih salah satu ya Jadi jangan Nggak usah marah Sampai dua-duanya Harus diambil ya Ya ini Kalau misalnya ini Ini udah all time ya Nggak ada lagi Oh ada Ya kalau misalnya Bagus ya Kalau misalnya Dia bagus Teman-teman bisa Maksimal Maksimalkan ya Maksimalkan Ini 1 banding 6 aja lah ya Nah Ini maksimalkan Kalau sampai dia bagus Oke Ini kalau indeks Kira-kira dia akan Naik ke atas Ke Apa namanya Ke 6.900 ya Nah berarti CTRA Kemungkinan besar Juga ada peluang Balik lagi nih Ke sekitar 1.680 Tapi kalau teman-teman Lihat Wah ini kayaknya Tolong agresif ya Karena bawahnya Juga banyak ya Nah teman-teman bisa 1 banding 2 dulu Nih disini nih ya Di target ini nih Di target ini Ya jadi 1 banding 2 dulu Nanti kalau dia Break ya Di break yang di atas sini Oh teman-teman tinggal Ikutin dengan Trailing stop Siapa tahu dia bisa Ke atas sini Kalau ke atas sini Berarti 1 banding 6 Ya Itu kurang lebih ya Untuk CTRA Habis itu teman-teman Mungkin masih punya ASRI ASRI Nah ASRI juga Teman-teman masih bisa Perhatikan Kalau dia mulai Break ke atas 192 Jadi kalau misalnya BST jalan CTRA jalan SMRA jalan Ya harusnya Saham-saham Secondliner juga Akan mulai Menarik Ditarik Yang big cap-big cap ini ya Kenapa kita ambil ASRI Karena ASRI sudah Uptrend kan Dari trendnya ini kan Dia sudah membentuk Strukturnya sudah uptrend Ya Ini tinggal Break Break Ya Gitu ya Ini untuk ASRI Teman-teman masih bisa Perhatikan Kemudian teman-teman Juga bisa perhatikan SSIA Ini saya mention lagi Karena memang dia Kelihatannya sudah mulai Membentuk setup Ya Buat teman-teman yang Agresif Ini kan ada di area Sekitar berapa ini 482 Bisa Bisa Sekitar itu Belinya Akan lebih baik Karena stop loss kita Lebih jelas ya Di daerah sini SL Ya Kalau teman-teman yang Konservatif Ya berarti tunggu aja Dia sampai ke 520 Jadi gak perlu Harus buru-buru Baru nanti Stop lossnya disini Ya Berarti dia break Dia break dari Best ini nih Ya Dia break dulu Dari best itu Kemudian Teman-teman baru entry Ya itu yang Konservatif Ya makanya kan Teman-teman dari sini aja Udah kelihatan ya Agresif itu ya Kalau dia jalan ya teman-teman Dapat harga lebih murah Ya sedangkan konservatif ya Harganya lebih mahal Tetapi ya Yang namanya agresif Bisa jadi Dia tiba-tiba Break ya Kalau dia break ke bawah Bisa kena stop loss Sedangkan konservatif jadi Gue belum masuk gitu kan Nah sedangkan kalau ke atas Ya berarti kan dia break Berarti kita harus Confirm dia break ya Dia confirm dia break ya Berarti kita bisa Buy high sell higher Itu Ya Itu konservatif Dan agresif Kemudian Saham Propertinya Oh udah Ya Satu lagi adalah Dimas Satu lagi adalah Dimas Teman-teman juga bisa perhatikan ya Tuh Ini saya buang aja Karena skenario ini Tidak jalan Ini teman-teman Lihat ya Dia mulai mengecil sebenarnya Ini udah mulai mengecil ya Pergerakannya udah mulai mengecil Volumenya juga mengecil Jadi ini tinggal tunggu Ada sebuah trigger Ya Ada sebuah candle Yang Yang men-trigger Gitu ya Nah ini tinggal Teman-teman Bayi disini deh Nah ini berapa 236 Jadi dia break Ya Habis itu Apa Ya teman-teman tinggal Ikut Di Dimas Ya Oke Terus habis itu Kita lihat ya Ada Ini WMU Saya gak tau teman-teman Masih punya gak WMU ya WMU Ini udah mulai jalan lagi nih Ya Kemarin dia break Kemarin sempat Turun lagi ke Arah sekitar kita baik Ya Kemudian dia udah mulai jalan lagi Ya ini Ini kalau yang teman-teman masih punya Tinggal hold aja ya Target kita masih di 232 Ya jadi Trade the plan Oke ini saya hanya mention aja Sekilas Kemudian Sam yang selanjutnya Itu teman-teman juga bisa Perhatikan ini Antam Ya ini udah semakin Ke ujung ya Semakin ke ujung Jadi masih teman-teman Watch Harga emas Sudah mulai naik Ya sudah break Dari trend yang ada Cuma memang Kena di Itu ya Kena di Trend line atas Ya nanti kita Di Sabtu deh Kita update ya Apa Katalisnya segala macam Kenapa dia naik ya Ini juga teman-teman perhatikan ya Jadi jangan sampai lepas Nanti disitu Kemudian Oh iya Ini mungkin sekalian saya mention Nanti akan jauh lebih lengkap Kita mention di Itu ya Di market update Breeze Kayaknya Breeze juga udah mulai mengecil nih Ya ini udah tinggal Menunggu saja Dia mau break ke bawah Atau ke atas Ya jadi jangan lepas Nanti Apa namanya Apa Kalau dia Ada trigger Ya ke atas Berarti teman-teman ikut Ya Kalau dia ke bawah Berarti kita tunggu di 1800-1700 ini Oke Ya jadi ini Ini beberapa lah Saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan Untuk Besok ya Siapa tahu kita bisa dapat harga yang Agak itu ya Agak murah sedikit disitu Ya kalau market koreksi Ya koreksinya akan sejauh apa Ya koreksi sih oke Gak apa-apa Selama dia tidak Mematakan struktur yang sudah ada Ya kalau dia mematakan struktur yang sudah ada Ya Kita mungkin akan melihat Indeks itu akan turun dulu Ya turun Nanti baru mulai naik lanjut Itu yang kita lihat ya Oke Teman-teman Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya Ini saya jawab beberapa ya CTRA tadi sudah kita bahas ya CTRA SMGR SMGR kita tetap masih Trade the Trend Apa Trade the plan ya SMGR Kita masih trade the plan Jadi kalau kemarin itu Dia mentok di sekitar berapa Tadi ya 10.000 kalau salah ya Ya sekitar 10.000 ya Ini turun Nah turun ini Teman-teman tinggal lihat Saya kena trailing stop apa tidak Ini turunnya itu kena trailing stop gak ya Kita coba cek sebentar Kenaikannya sudah 13% 13% Kalau dia turun Ini harusnya paling ini Kena EMA 20 ya Ini turunnya sudah 7% Ya 11 kurang 7 berapa Ya ini saya keluarin EMA 20 ya Biar teman-teman bisa lihat EMA 20 masih di bawah Jadi ini harusnya teman-teman masih bisa ikut trendnya Ya Ini masih bisa kita ikutin trendnya Ikutin plan dari Apa Pergerakan sebelumnya Ya Jadi tinggal balik lagi ya Ke Apa namanya Ke Trailing stop teman-teman Ya Teman-teman trailing stopnya dimana Ini kan ada satu support juga disitu kan Teman-teman juga bisa Trailing stop di Kalau dia break support Kita ambil aja keuntungan yang ada Palingnya sekitar 5% disitu Ya Oke Ini untuk SMGR Tapi kalau misalnya teman-teman Mau lihat peluang untuk ya Terus ke depannya Memang ada peluang itu Ya teman-teman tinggal Ikutin plan ini Ini kan adalah plan kita ya Ya saya akan tetap Taruhnya disitu ya Biar teman-teman nanti bisa ikut ya Plannya itu masih sampai TP-nya di 12.575 Ya ini untuk SMGR Termasuk INTP INTP mungkin sekalian saya bahas ya INTP teman-teman bisa lihat Dia udah mulai best lagi disitu Kalau teman-teman di alumni Pasti taunya itu adalah LPS lagi ya Jadi ada peluang sebenarnya Untuk kita mulai Masuk kembali nih Atau melakukan cicilan Ya era Era juga harusnya sama ya Dengan PPKM Udah diturunkan ke level 1 Jadi ini masih bisa kita ikut lah Trendnya ini Kita lihat yang ini ya Pendek ini aja lah ya Karena pasti teman-teman Ikutnya Untuk swing kan Jadi selama dia masih Di sini lah Saya tebalin ya Nah selama dia masih disitu Atau teman-teman bisa pakai EMA 20 Kalau teman-teman untuk Trading yang jangka pendek Atau mungkin ya Kalau mau ikutin trendnya Bener-bener sampai Ini kan trendnya masih Masih bagus banget ya Teman-teman masih bisa pakai EMA 50 Ya ini EMA 20 Dan 50 Itu kan masih membentuk Shadow disitu ya Atau awan disitu kan Nah selama dia masih Di atas awan Buat teman-teman yang ada Hold aja Buat teman-teman yang baru Mau masuk ya Ini mungkin saya bisa Sarankan dia ada Di atas-atas sini 680 Kalau dia bisa break Ya 680 Baru teman-teman ikut Cuman ini memang Pergerakannya Ya ini memang Udah cukup tinggi ya Dari sebelum pandemi Dia udah terus naik ya Kemudian dia sekarang Ada di base ini Nah kalau Oke ya Saya buang dulu ini Biar teman-teman bisa Lihat lebih jelas ya Kalau misalnya Saya tarik Ya sebuah trend disitu Ini kan dia sebenarnya Udah break Ya ini udah break ya Nah kalau dia break ya Kemudian teman-teman Bisa lihat disini Ini saya kotakin aja lah Lebih ini Lebih jelas Nah selama dia masih Di atas trendline Kemudian Dia masih ada disitu Ya udah Itu masih bisa Dia masih konsolidasi Terus habis itu Kalau dia break 665 Sampai berapa ini 680 ya Nah teman-teman Kalau belum punya barang Ya ikut Disitu Ya ini memang Dia udah break Dari konsolidasi ini Dia udah break Ya konsolidasi ini Dia udah break Berarti ini adalah Sinyal dia akan Melanjutkan trend kan Ya kan Nah itu ya Jadi Era teman-teman Buat bulan yang belum punya ya Buy di 665 sampai 680 Ya kalau dia break Disitu baru teman-teman Ini era Ya WNVR Nah WNVR Ini hanya buat teman-teman Mau swing saja ya WNVR Teman-teman bisa buy Ya ini kan udah confirm nih Dia Dia setelah dia break disini Ya Teman-teman hanya boleh buy Untuk swing kesini Ya ke 5400 Sampai ke 5500 Ya 5000 berapa ini Ya Ya paling tinggi Sampai ke 5850 Ya jadi Teman-teman hanya boleh buy Sampai kesitu saja Untuk swing Oke Kemudian kalau dia Turun Ya udah Berarti teman-teman harus Ya seenggaknya gini lah Bersiap aja ya Ini kalau teman-teman Udah punya barang Atau teman-teman mungkin udah Akan buy Mungkin besok ya Kalau dia Dia turun ya Dia turun besok Ya mungkin ada di sekitar ini lah ya M20 M50 ya Kalau dia bisa loh ya Ya ini ya Dengerin dulu ya Teman-teman ya Oke ini Kalau dia bisa sampai kesini Oke Berarti kita ada Area support Untuk pergerakan Turunnya Jadi berarti stop loss kita Kurang lebih di bawah sini lah ya SL kita Ya Terus habis itu Kalau misalnya teman-teman agresif nih Berarti kejar di atas nih Ya kalau kejar di atas Ya ingat Kita TP-nya Target kita Canya sampai ke 5.400 Ya 5.400 Kalau dia tembus ke atas pun ya Paling sampai ke 5.500 Sampai 5.600 Itu aja Ya Itu dulu untuk WNVR Nanti dia akan turun ke bawah Ya pada saat dia turun ke bawah Nih Ini kalian lihat gak Saya siapin plan Untuk saya buy di bawah sini Ya mungkin dia akan turun Lebih rendah Daripada 3.800 Ya kalau dia turun lebih rendah dari situ Nanti teman-teman ya Lihat dulu ya Dia mantulnya dimana Atau teman-teman Mantul terus habis itu break Dari 3.800 Baru teman-teman masuk Targetnya sama lagi Ke sekitar 5.400 itu Ya ini untuk WNVR Oke Ya jadi ingat ya Kita hanya swing dulu Di WNVR Kita belum melihat dia Akan Naik sampai sejauh apa Kita belum itu ya Best day tadi Udah kita bahas ya 1.160 1.170 Itu adalah area Buat teman-teman masuk Ya Esa Esa ini Kemarin kan Kita sedang Menunggu Dia membentuk Ya ini Ini kayaknya Harusnya udah cukup Confirm lah ya Pembentukan itu ya 1.2.3 Tinggal tunggu dia Break Neckline itu Selesai Ya jadi ini Kita masih melihat ya Apa namanya Pembentukan ini Selesai apa enggak Ya selesai enggaknya gimana Dia enggak Patahin ini nih Dia enggak patahin High ini Atau dia enggak patahin High ini Kalau dia patahin high itu ya Mungkin berarti ya Kita skenario ini Udah selesai Ya udah Udah enggak kita anggap lagi Tapi kalau dia tetap Turun dan break ini Ya berarti skenario ini Terbukti Ya jadi sementara Kita masih Menghindari ESA Gitu aja ya Sementara kita masih Menghindari ESA Kita masih belum Melakukan apapun Dengan ESA Walaupun ya Sebenarnya Kalau teman-teman Hanya melihat Apa Melihat Areanya Ini sebenarnya Area cukup Cukup asik sih Buat kita bayar Kurang lebih Ini kalau dia bisa Break ke atas Ini bisa menjadi Support dari Pergerakannya Cuman Kita tradingnya Cuman sampai ke sini Sampai ke 422 Tetapi Ancamannya kan Adalah Saya pikir ya Semua orang pasti Bisa melihat ya Ancaman ini ya Untuk si ESA ya Jadi ya Karena ancamannya Lebih gede Ya sementara Kita hindari aja Kayaknya KLBF KLBF Kemarin udah naik tinggi ya Ini karakter yang Tidak Ini saham yang Tidak terlalu bagus Untuk kita tradingnya Ya karena karakternya Pergerakannya sangat Itu ya Sangat lelet ya Dan Dan menurut saya ya Memang secara fundamental Dia bagus Secara fundamental Dia bagus Cuman kalau misalnya Teman-teman masih Ngandang katalis Dari covid Segala macem Itu udah Harusnya sih udah lewat Dengan Dengan besarnya Apa Vaksinasi segala macem ya Kecuali mungkin nanti Kalau gelombang ketiga Ternyata Vaksin kita Bener-bener 6 bulan Kadar luarsa Kalau 6 bulan Kadar luarsa Berarti kan Pas kena kan Pasti harus Harusnya gejalanya Lebih berat kan Kalau gejalanya Lebih berat ya Berarti Gelombang kedua Kan terulang Itu mungkin ada Ada peluang ya Buat Saham-saham Farmasi ini Kembali naik Ya tetapi Kalau enggak Ya teman-teman Tinggal lihat ya Penjualan Pendapatan Dari Apa Perusahaan-perusahaan Farmasi ini Secara individu Bukan berdasarkan Katalis Dari si COVID itu Ya kalau dari Pergerakannya Sebenarnya cukup oke ya Ini high Ini high Ini low Ini high Ini low Ya kita Berarti ini udah di Komet ya Ini udah titik keempat Ya Kalau dia bisa break Ya Teman-teman Masih bisa ikut Ya Ikut ya Berarti ya Selama dia enggak Patah trend ya Terus masih ada Uptrend ya Teman-teman masih bisa swing Misalnya Ya swing ya Paling ya sampai ke atas Ini sempat ke atas Ini kan Ini all-time high-nya kan Di sekitar 1900 Sampai 2000 Ya itu dulu Kalau misalnya untuk KLBF Jadi kalau dia bisa break Dari high ini High berapa ini 1650 Ya teman-teman masih bisa ikut Tapi paling ya sampai ke Ya Anggaplah sekitar 2000 lah ya Itu maksimal Untuk si KLBF PNLF PNLF Ini ada apa ya Coba kita lihat ya Tekniknya PNLF Saya pikir ya Kalau misalnya Lihat downtrendnya sih Kita masih belum ini ya Belum terlalu tertarik ya Sebentar ya Kita lihat ya Areanya sih Belum-belum terlalu itu ya Kalau misalnya teman-teman Mau ya tunggu dia break Dari atasnya aja nih 194 Kalau 194 Dia bisa break ya Baru kita ikut aja Ya Kalau dia belum bisa break Dari situ ya Mungkin dia masih akan Sideways atau mungkin Cenderung ke bawah juga Kayaknya memang katalis Untuk ini juga belum ada ya Ya ini Kalau lihat teknikalnya sih Cuman begitu aja Ya PNLF ADMG Harusnya masih bisa hold ya Ya ADMG kita masih bisa hold ya Sama kayak kemarin Nggak ada bedanya ADMG Konstruksi ya Berarti PTPP PTPP Yang teman-teman bisa ambil Atau WICA Ya Kita lihat PTPP Ini ada yang Bahas juga Ini PTPP ya Kita Kalau PTPP Sebenarnya kita udah ikut trend Kalau yang teman-teman yang agresif Berarti turun di bawah sini Di 1.165 Teman-teman udah ambil Teman-teman yang konservatif Berarti 1.355 1.355 Kalau dia break Baru teman-teman ikut Ya itu untuk PTPP Ya ini dia masih ikut trend sih ya Kalau misalnya sasaran saya Kan targetnya itu ada di sekitar Berapa ini 2.160 Kalau teman-teman tidak mau Ada di sekitar 1.800 Juga bisa TP Ya kalau nggak mau terlalu Apa Optimis banget gitu Ya Kalau PTPP Sama konstruksi yang lain Katalis yang saya tunggu itu Adalah IKN Jadi kalau misalnya si DPR itu udah bisa Menyetujui ya RUU tentang IKN Ya otomatis ini akan menjadi Katalis yang luar biasa Untuk si konstruksi Terutama untuk bagian konstruksi lah Karena dibutuhkan kecepatan kan Untuk melakukan pembangunan Di IKN itu Ya kalau Apa namanya Untuk konstruksi ya Teman-teman bisa lihat PTPP atau WG Ya PTPP atau WG Ya dengan katalis 2 Dengan katalis IKN itu Ini udah mulai loh Ya WG Lihat ya WG itu kan di 200 ya Teman-teman kalau misalnya Itu dia break 200 Harusnya bisa ikut Ini masih bisa lah ya Masih bisa teman-teman Collect lah ya Sampai kemana Sampai ke sini 214 Ya buat yang konservatif Ya sekitar 214 Naiknya Sebenarnya cukup tinggi Kalau untuk Apa namanya Untuk WG ya WG itu ada Sampai ke 412 Itu sasaran kita sebenarnya Pilih salah satu ya Jadi kalau teman-teman Mau pilih PTPP Atau pilih WG Kalau lihat dari ini ya Rewards rewardnya Memang WG itu Cukup menggiurkan Nah ya Oke Elsa Elsa selama dia masih ada Di atas ini Di berapa ini 29 Di atas 300 ya Di atas 300 Teman-teman kalau punya barang Teman-teman masih bisa hold Ya di atas 300 Artinya kalau dia break 300 Ya berarti udah baik-baik Oke Nah kalau misalnya Saya mau beli lagi gimana Nah kalau bisa beli di Sedekat mungkin dengan 300 Ini kan udah 300 Pak nih Nah dia bisa turun 288 Sampai 296 Nggak ya Kenapa ya Karena ini udah keadaan low risk Ya low risk berarti stop loss Kita disini Artinya kalau dia break ini Berarti strukturnya udah patah Sudah patah Ya udah patah Berarti kita udah gak ikut lagi Ya berarti udah tinggal Di stop loss aja Itu untuk Nah kalau BRPT Kita masih ikut ya Kita masih hold Buat teman-teman punya barang Ya yang kita ikuti adalah Pola ini Dia akan semakin mengecil Sampai ke ujung Habis itu Tinggal lihat ledakannya mana Ya kalau ini ya Kalau teman-teman masih mau buy lagi Ya buy di sekitar 900 Itu adalah keadaan low risknya Jangan buy di sekarang Ya kalau ini kan udah di atas-atas nih Nanti udah kena Ini lagi Kena plafon lagi Ya Jadi buy di sedekat mungkin dengan 900 Nah kalau misalnya dia bisa turun di bawah 900 Gak apa-apa kita keluar Buy di sekitar trendline Ya trendline akan jauh lebih enak Kita Itu lebih Low risk lagi buat kita Ya kenapa Karena trendline nya Ini adalah trendline weeklynya Sekarang jangan masuk lagi Sekarang jangan masuk Karena dia udah tanggung Udah di atas ya Malah-malah kalau dari Dari base ini Dia udah di sekitar plafon lagi nanti Ya jadi sedekat mungkin Dengan 900 Jadi kalau dia bisa bertahan Di situ akan lebih baik Oke M-Tech M-Tech ini hari ini Kalau gak salah Dia balik ke harga kita buy Benar gak Nah ya Eh enggak lah ya Oh M-Tech ini masih belum buy ya Oke ya M-Tech ini ada di 280 280 280 ya M-Tech Ya kalau misalnya teman-teman udah buy di bawah sini Yang bawah sini ya Teman-teman masih bisa hold ya Cuman ini candle memang agak gede ya Agak gede Tapi volumenya kecil Dia turun dengan Apa dengan candle gede Tapi volume kecil Jadi kita masih bisa berani hold lah Buat teman-teman yang Sudah buy di bawah sini Ya yang sudah buy di bawah situ Tapi kalau misalnya teman-teman yang konservatif Kan kita masih tunggu ya Begitu dia break Harus ada satu candle di atas kan Ya candle yang menandakan bahwa Atau mengkonfirmasi bahwa Oh dia Confirm break kan Tapi ini kan gak Dia breakdown kan Jadi kalau dia breakdown Ya tunggu aja di Dua resapan Dua resapan puluh Buat teman-teman yang masih belum masuk Oke Buat teman-teman yang dibawa Hold aja Hold aja Kenapa dia punya stop loss kan Pasti stop lossnya gak kena Nah selama dia gak kena stop loss Ya sudah kita ikut Oke BBYB BBYB Kita lihat Ini udah lihat Lama yang gak lihat Nah BBYB Ini BBYB ya Ini kita sih Lebih ke arah spekulasi Buy ya Raisinya Teman-teman masih Dapat berita gak Jadi apa enggak Ya kalau dia gak Mungkin kalau dia gak Jadi raya isu Atau mungkin dia nunggu Raya isu Berarti dia masih akan ada Di base itu ya Di konsolidasi mungkin Di sekitar Seribu tiga ratusan Sampai ya Atasnya itu ada Di seribu lima ratus Atau konsolidasi ya Di sekitar Seribu lapan lima Sampai ke Dua ribu itu Ini sedang menunggu Kepastian untuk Raya isu Memang Raya isu untuk BBYB Ini agak Ini ya Agak rumit itu Karena Si Alibabanya Sedang Di obok-obok Di negaranya kan Jadi gak tau bagaimana Mengirim uang ke sini Ya tapi Teknikalnya Dia sedang sideways Jadi kita tinggal Menunggu aja Kalau Arto Ini kebetulan ya Kalau Arto ini Saya udah gak Trading ya Karena udah Udah tinggi banget ya Dan lagian Udah gak liquid juga Jadi kalau kita pakai Untuk trading Gak percuma Ya buy bisa Tapi sellnya yang susah Ya ini teman-teman Lihat ya Kalau Arto Ini kalau misalnya Teman-teman mau buy lah ya Ini areanya Ini disini nih Di seribu Sebelah ratus Dapan puluh Sebelah 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 ratus Ya Sebelah sebelah ratus Kalau break Baru teman-teman ikut aja Ya Selama dia belum break Ya teman-teman Gak usah ikut Jadi bisa jadi Dia akan sideways Begitu aja Ini untuk Arto ya Kalau bisa ya Cari yang lain lah Ngapain sebab itu Dan lagi dia gak tau Liquid juga Ya cuma 1-2 lot doang Di order book Gimana nanti Kita beli Jualannya gimana Yang jadi masalah itu Beli kita bisa Kita bisa cicil lah Ratusan ribuan lot Lot juga bisa Kita cicilkan Tapi nanti Masalahnya adalah Dijualnya Itu makanya kenapa Kalau kita trading Susah untuk kita trading Di saham-saham yang gak liquid ini Kecuali kalau teman-teman Mau hold ini agak lama ya Hold ini agak lama Nanti jualnya jadi Di average Kalau trading Swing teman-teman average Ya cuma ada 1 lot 1 slot 1 slot dan sebagainya Jualannya 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 kalau nanti Average-nya jangan-jangan Profitnya malah 0 Gitu Ya TWR mau buyback TWR TWR kemarin kita udah Itu ya Waktu hari Selasa juga Kita udah mention ya Teman-teman juga udah Yang agresif itu Teman-teman udah tinggal Tunggu ini Kalau dia bisa break Ya ini Break trend line ini Ya break trend line Lihat aja tuh ya Volume-nya kan kecil Waktu dia pullback Artinya kalau dia bisa Break trend line Ya break trend line Teman-teman agresif Udah bisa masuk Teman-teman yang konservatif Teman-teman masih bisa Tunggu udah di atas ini ya Nah ya Dia bisa break Sampai ke atas 1265 Baru teman-teman masuk ya Tinggal sesuaikan aja Teman-teman mau masuk gimana Mika Kita lihat ya Mika ya Mika kalau nggak salah Udah balik lagi ke support ya Nah ya bener ya Dia balik lagi ke support Nih Di 2200 Jadi kalau 2200 Teman-teman tinggal lihat Tahan nggak Kalau Mika ya Terutama untuk Yang kesehatan lah ya Kita ngeliat katalisnya Udah mulai nggak ada disini Ya katalisnya udah mulai nggak ada Kita mau lihat katalis apa Di Mika Ya kalau misalnya bilang Covid udah nggak Ya buat yang perawatan Covid juga sebenarnya Udah biasa-biasa aja Ya kena Kena Covid Jangannya udah kayak endemi Endemi kayak flu gitu Jadinya ya Dia Apa Gejalannya ringan Berarti ya Rumah sakit otomatis ya Mungkin nggak akan Dapat kebanyakan ya Termasuk BMHS Sama ya Kayaknya ya Ya ini malu udah break Ya udah break Ini baru IPO lagi Ya ini Kalau BMHS ini Dia kan udah break Break ke bawah nih ya Dari sebelumnya nih 925 Sekarang udah tinggal 800an Jadi kalau saya bilang ya Nggak usah diikutin dulu lah Karena dia udah break Oke Abis itu friends Bagaimana Friends Kalau nggak salah Beberapa hari ini pullback ya Ya Nah friends Bisa teman-teman Buy ya Sedekat mungkin 96 Sampai 106 Ya Itu kurang lebih Teman-teman Buy di daerah situ aja Oke Atau ya Teman-teman yang konservatif Mau bener-bener nunggu nih ya Dia berubah trend ya Dia reversal dulu Baru kita buy Ini disini nih 131 Sampai 137 Tapi teman-teman Kalau misalnya buy di bawah Ini sebenarnya adalah TP-nya kita nih TP pertama kita Mungkin teman-teman bisa cicil keluar Dari situ ya Nanti baru Mungkin dia Dia akan pullback dulu Ya Mungkin dia akan pullback dulu Kemudian dia naik lagi Atau ya Karena katalisnya memang Udah lagi bagus-bagusnya ya Kalau saya Saya sih udah Udah mulai di hold Udah mulai di hold Ya Sembari Sembari terus melihat Bagaimana perkembangan Dari friends ya Terutama untuk Data centernya Jadi Kalau friends itu sekarang Saya tertarik dengan Data centernya Karena data center itu Harusnya akan memberikan Pendapatan yang cukup besar ya Untuk si Si friends ya Untuk kedepannya Jadi ini kita mau lihat ya Realisasi data centernya Bagaimana Karena kalau gak salah ya Beberapa waktu yang lalu kan BSTE juga sempat ngomong kan Kalau dia mau bikin data center Ya kan Nah ternyata data center ini Nongolnya di Friends Friends itu kebetulan Kantor pusatnya kan di BSTE Ya dan Dan friends sama BSTE Itu kan saudaraan Ya kan Gitu Jadi ya BSTE kena Friends juga kena ya Karena data center itu Jadi kita tinggal Lihat aja Teknikalnya bagaimana Kalau BSTE punya teknikal Kan udah cukup bagus ya Kita tinggal menunggu Konfirmasi aja Dia break dari Neckline yang ada Di 1160 Sampai 1170 Emtek tadi udah ITMG Coba kita lihat ITMG ya ITMG Kalau teman-teman Masih mau koleksi ya Kita bisa buy Di dekat-dekat 20 ribu Ya Dekat-dekat 20 ribu Atau Teman-teman bisa Tunggu dia break Kita gak tau Dia akan Dia akan sampai mana Ya ini Ini kalau yang agak tegak ya Kita ambil yang ini aja Nah ya Jadi tunggu dia break Baru teman-teman ikut aja ITMG Ya jadi pastikan dia break dulu ya Pastikan dia break dulu Baru teman-teman ikut Ya Jadi kan kita mau Lihat polanya lanjut Bukan polanya konsolidasi Nanti kelamaan disitu Oke But Teman-teman ikut Trendnya ya But Ikut aja Udah tinggal Let the profit run But AISA AISA ini hari ini Sudah mulai bereaksi ya Sudah mulai ada Reaksi disana Ya walaupun ya Kalau misalnya Kita lihat ya Kita taruh Ini saya buang dulu ya Karena ini Agresifnya ya Ini teman-teman Kalau misalnya mau buy Ya siap-siap buy di 250 Ya tapi kalau teman-teman Yang sudah punya Ingat masih hold Ya posisi masih hold Jadi jangan dilepas Dia udah naik Ya keras Kalau mau masuk Di angka berapa Keras ya Sedekat mungkin Dengan 500 Kalau gak salah ya Nah ini ya Di berapa ini 520 Sampai ke Gopek Ya 520 Sampai ke 500 Jadi sedekat mungkin Dengan 500 Ini posisi Kemarin saya buy Di sini Di berapa 520 Jadi ya Sekarang dia balik lagi Di situ Ya tau ya teman-teman Tunggu dia break dari sini Break dari trendline ini Ini yang sebenarnya Yang kita tunggu kan Dia break dari trendline Dia mau melanjutkan trend lagi Ya Itu ISSP Pergerakan tiang bendera Itu kan pasti kita gak kejar Oke Tau teman-teman Ya berarti Tunggu dia bikin struktur dulu Baru kita ikut lagi Ya baru kita lihat Pergerakannya bagaimana Oke Ikut udah pasti gak Ini udah tinggal Trailing stop doang soalnya Oke JSMR kita lihat Nah JSMR udah balik lagi nih ya Ke sekitar 400 Eh 4100 Ini kalau membuat agresif Ini memang area yang cukup ini ya Cukup murah untuk kita buy Kenapa kita bilang cukup murah Ini teman-teman lihat ya Ini struktur sebelumnya nih Nah ini dia balik lagi di situ Ya kita berharap ya Dari sini akan timbul demand Kenapa? Karena ini adalah area supply Yang berganti menjadi demand kan Ya area di 4100 ini nih Ya jadi kalau dia Pek-pek gitu ya Naik lagi Nah teman-teman bisa ikut Ini kayak hari ini Candle hari ini juga sebenarnya cukup bagus kan Kalau lihat dari Candlenya to ya Per candle ya Nih Ini candlenya Doji Kemudian muncul demand Ini lihat Ya ini apa? Ya ini kayak Udah kayak Hammer yang dibawa ya Karena kan dia ada di sekitar-sekitar Itu ya Nah kita harapnya Di sini akan muncul Demand di situ Ya ini kan udah muncul nih Ini muncul kan Kalau tadi kan dia Supply-supply Muncul-supply Muncul-supply Ya muncul-supply kan Nah area Area yang tadinya Disebut sebagai supply ini Sudah menjadi area demand Untuk pergerakan selanjutnya Jadi kita harapkan juga Ini juga muncul demand Di 4100 Ya Agresif di situ Ya ambilnya ya Kalau teman-teman yang konservatif Ya tunggu dia break 4500 Jauh ya Ya memang Ya namanya juga konservatif kan Semuanya Mau yang aman kan Jadi udah tunggu di 4500 break Ya UNVR udah Peluang untuk window dressing Makanya ini kalau window dressing 50-50 Nanti kita terangin di market update aja Soal window dressingnya Harum masuk Harum harusnya masuk Kalau ini saya gak tau Harum sih harusnya masuk ya Karena mereka punya katalis yang cukup bagus Untuk tahun depan Jadi harusnya akan diincar ya Untuk itu SCMA kita coba lihat Kalau teman-teman ikut Ini harusnya udah break ya Coba kita cek sebentar Nah ya udah break ya Jadi trendnya itu udah break ya Buat saya sih Kalau misalnya mau aman sih Ya teman-teman Ambil aja di atas ini lah ya Di 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 480 Jadi setelah stock split kan Akhirnya dia turun loh Ya dan dia udah break Ini apakah nanti akan ada False break Atau enggak Ini tinggal kita lihat ya Kalau dia break Ya lebih baik Hindari dulu SCMA Ini berhubungan dengan bank digital juga ya PKSWA ini agak tanggung ya Ini lebih baik Kita tunggu aja dia Tunggu aja dia break dari area ini ya Ya kita tinggal lihat aja Dia mau break gimana nih Break atas apa break bawah dulu Ya Tapi ya Saya gak tau ya QNB Dulu kan katar Katar bank ya ini ya Dia punya problem apa Apalagi cuma Lata doang ikut Ikut digital ya Terus abis itu teman-teman Apa namanya Terpengaruh dengan E4 yang ada Ya Tapi yang memang Secara fundamental Kita melihat Kayaknya katar bank itu masih Biasa-biasa aja ya Cuma judulnya aja yang Apa katar ya Jadi ada Kayak asing-asingnya ya BRMS Saya tidak ini ya Saya tidak terlalu rekomen ya Kalau misalnya teman-teman Lihat ya BRMS Dia berjalan di bawah trendline Dia berjalan di bawah trendline Ya Kalau dia setupnya begini Ada peluang dia akan kebawah Ada peluang dia kebawah Jadi tinggal kemudian Dia membentuk something dulu lah ya Setup yang enak ya Jangan di bawah trendline Mungkin dia bisa di atas trendline kembali Baru kita ikut Ke TPAG Ini sawit juga ya Oh ya ini sawit ya Ini baru IPO ya Kalau baru IPO Ini teman-teman Lihat sendiri ya Dia masih Dalam keadaan sideways Begitu ya Lebih baik Tunggu dia lebih jelas lagi lah Trendnya TBLA gimana TBLA Ini udah lama juga TBA ya Ini mungkin dia masih ada Di area base ini ya Kalau mau Ya tunggu dia break Ya Kalau agresif Pengen masuk dulu Ya Bayi disini aja Di 835 Ini TBLA Oke BBCA kita udah bahas Oh Asri Apa Asra Nanti BBKP Kita bahas lagi sebentar Ini ya Asra Asra ya Ini kan kalau kita ikut Dari yang Ini saya buang dulu deh Nah kalau teman-teman Mau ikut lagi Tunggu dia break disini nih Asra Nah kita harapkan juga ya Besok kalau misalnya Asra bisa hijau Ya indeks seharusnya Akan hijau Ini kayak Ini Terus dia Koreksi sedikit disini Terus habis itu Besok hijau lagi Nah dia udah kayak Sringsut Jadi ada peluang Dia akan balik disini nih Jadi udah dikit lagi TP Untuk yang Apa Teman-teman Ngambil dari bawah Ya Nah habis itu BBKP Nah BBKP Ini kalau kita lihat ya Dia punya Teoritis Apa Harga Pelaksanaan RI nya Kemungkinan ada Di sekitar 300 ini Ya Nah Kalau dia Benar sampai situ Artinya apa Artinya teman-teman Mungkin masih akan melihat Hitung aja sih Mungkin 3-4 kali ARB lagi Ya itu gak enaknya ARB 7% Kenapa? Karena dia bisa langsung Mentok di 7% Ya Mentok di 7% Ya itu membuat kita Gak bisa keluar Kalau teman-teman punya barang Ya Jadi tapi Teoritisnya kurang lebih disitu Buat teman-teman yang mungkin Akhirnya Ini kan hari ini udah disini Hari ini udah disini Ya Ini mungkin ya Paling 2 kali lagi lah ya 2 atau 3 kali lagi Akan sampai ke sini Ya nah Begitu dia sampai ke sini Baru teman-teman lihat lagi Ya Antara Kalau dia udah disitu Teman-teman masih belum bisa keluar Saya kalau misalnya Saya boleh sarankan adalah Teman-teman siapkan dana Untuk tebus Untuk tebus RI nya Ya itu Tapi kalau misalnya Oh dana saya kayaknya gak itu Hitung Dihitung aja dulu ya Artinya dihitung dulu Untung ruginya Jangan lupa loh ya Dihitung untung ruginya dulu Kalau misalnya saya tebus Berarti kan saya harus Mengeluarkan sejumlah dana lagi nih Nah kalau sejumlah dana ini Saya buy Kira-kira saya bisa hold BBKP ini untuk berapa lama Kita bisa pakai dana Ingat loh Dana ini harus dana dingin ya Bukan dana Apa Bukan dana Bukan dana pinjem dari kiri kanan ya Kalau Gak punya dana Ya terpaksa udah Kita tinggal Delusi aja Apa namanya Saham kita Ya Pergerakan untuk BBKP ke atasnya sih Memang masih ada peluang ya Kenapa ya Karena kita lihat ya Dari kok minya udah cukup siap Segala macem ya Cuma ini memang kejutan ya Rai isunya memang kejutan Kita sih berharap ya Rai isunya gak jadi Tapi ya Udah diputuskan Jadi ya Mau gimana ya Kemarin kan kita masih Bercoba untuk Menghibur diri Rai isunya gak jadi lah ya Tapi enggak Jadi ini yang kita bisa lakukan Apa Buat teman-teman yang mungkin Akhirnya ada di situ ya Masih nyangkut di situ Kita melihat ya Ada peluang sampai ke sekitar 300 Kalau dia sampai ke 300 Teman-teman ya Kalau apa Udah di situ ya Udah di dalam situ Ya berarti ya Mau gak mau Harus siapin dana untuk tebus Atau biarkan dia Kena delusi Ya ini tinggal pilihan Kalau saya gak punya dana ya Mau gak mau delusi lah Gitu Jadi kita Apa Berharap setelah Rai isu Ya fundamentalnya Benar-benar berubah Karena ada penambahan 3,5 T Plus Ini 3,5 T Yang udah ready Dari kokmin ya Plus 700 M Kalau misalnya ada yang Tidak realisasikan Apa namanya Haknya ya Untuk nebus rai isunya Kalau rai isunya Ternyata jalan semua Ditebus semua Berarti ada 7 T Yang masuk ke dalam Si kokmin Kebayang teman-teman Dana sebesar itu Masuk Ke sebuah bank ya Itu Itu cukup Memberikan ruang gerak Yang apa yang Kedepannya akan Kita bilang apa ya Untuk sebuah bank 3,5 M Plus 700 M Itu udah gede banget Ya udah gede banget Untuk Dia bisa mungkin Memperbaiki Apa namanya IT-nya Penyaluran kredit Dan lain sebagainya Itu gede Ya Oke Sektor non-cyclical Sudah hijau tebal Sektor non-cyclical Sudah hijau tebal ya INDF kok gak ikut Karena itu tadi INDF sama ICBP Ini kan dia punya Apa namanya Support resistance itu Banyak banget Ya teman-teman bisa Lihat lah ya Dia punya Ini masih dalam keadaan Konsolidasi Ya terus habis itu Dari konsolidasi ini Ya teman-teman Kalau tarik support resistance Itu banyak banget disitu Jadi Jadi ya Kenapa dia gak ikut Ya kalau dari teknikal Kita bisa mengatakan Ya paling ya Ya disitu ya Ini aja dia udah break Dari support yang ada Dia udah break Jadi masih ada peluang ya INDF itu sampai ke 6 ribu nih Ya dia bisa tes lagi Ke bawah situ Itu itu yang kita lihat Dari INDF Ya WSKT Ini WSKT Harusnya akan ikut ya Apa namanya Apa Fenomena Dari Konstruksi ya Cuman WSKT Kita gak Gak milih Ya kita gak milih Karena Ancaman ini WSKT itu Gede banget Ya dari Dari dia punya Utang aja udah Kita udah tau ya Bebannya itu Tau berat Ya bebannya Tau berat Jadi untuk yang Ancaman seberat-berat Begitu ya buat naik Kan agak susah Ya kan Nah jadi udah Pilih aja yang Ancamannya Ancamannya sedikit Ya berarti PT PP atau WIKA Atau WG Gitu Ya Tadi ya Apa namanya BPKP Tadi saya udah terangin Wood udah ikut aja Trendnya Wood Ya Wood Wood ya Kita udah ikut aja Trendnya Ini udah dikit lagi Harusnya TP Tapi kalau dia bisa Break dari 960 Ya teman-teman Tinggal ikut Wood ini kan Pasar utamanya Adalah ekspor ke US Nah sedangkan Di US sendiri Harga furniture itu Sedang naik-naiknya Jadi harga jual furniture Di US itu Sedang tinggi-tingginya Ya makanya ada Namanya stagflasi Stagflasi Atau inflasi Inflasi Tetapi Disitu Apa namanya Pengangguran Masih tinggi Terus abis itu Supply change-nya Terganggu Ya otomatis Harga-harga Pada naik Teman-teman Kalau misalnya Ada yang punya teman Di US Ya teman-teman Tanya deh Harga-harga barangnya Udah pada naik semua Banyak sekali yang Udah naiknya Lumayan tinggi Ya Oke Infonya November ini Bullish Atau bearish Kalau lihat dari Seasonalnya Jakarta Seasonal Indexnya November ini Ada peluang Ditutup Merah Ada peluang Ditutup merah Karena memang Seasonalnya Cukup jelek Ya Pengertian break itu Cukup dengan spike Atau harus dengan candle Harus dengan candle Pak Ya Kalau dia spike Gede Spike gede Break dari Dari sebuah Resisten Malah jangan masuk Malah jangan masuk Kecuali katalisnya Memang bagus banget ya Kalau dia break Dengan candle besar Biasanya kan Gini Logiknya kenapa Break candle besar Kita lebih baik Jangan masuk dulu ya Karena dia akan pullback Kenapa? Karena disitu itu Tenaga gila-gilaan Gede banget Kayak gini lah Logiknya gini Teman-teman disuruh Bobok Tembok Bobok-tembok Bobok-bobok Begitu temboknya jebol Teman-teman bisa langsung Gak bobok-tembok berikutnya Ya Kalau tenaganya masih gede Ya Tenaganya masih gede Teman-teman bisa melakukan Untuk tembok selanjutnya Tapi kalau misalnya Ini bobok Satu tembok aja Udah setengah mati ya Kita udah keluarin Semua tenaga Yang ketemuan lakukan apa? Istirahat Nah pada saat istirahat Pasti akan pullback Nah kita Begitu dia break Tunggu dia pullback Kalau dia Keluar dengan spike Satu Candle gede ya Tunggu dia pullback Kita gak ikut Kalau dia break Tau gede Ya Apalagi gede Terus volume-nya besar Bisa jadi semua Likuditas sudah disitu Nah jadi kita Dia pasti akan ada Pullback-nya Akan ada yang taking profit Disitu Ya Tapi kalau dia Candle-nya kecil Dia break candle kecil Nah tinggal konfirmasi Candle berikutnya Masuk di candle berikutnya Itu Kurang lebih ya Saya ambil Terakhir Apa MDKA ya MDKA kemarin kan sudah jalannya MDKA kemarin kita sudah itu Sudah sempat bahas ya Nah kalau teman-teman yang konservatif Masih ada di 3380 Jadi tunggu dia break Baru Ya Kalau gak pullback Kalau gak pullback Kadang langsung jalan Ya Nah itu makanya Kalau dia gak pullback Ya Kalau dia gak pullback Berarti Kita masuk di candle berikutnya Itu Ya Itu ya Kurang lebih ya teman-teman ya Saya pikir Oh ya Ini ada Pegas ya Saya coba bahas dikit ya Pegas ya Pegas kalau teman-teman masih punya barang Hold aja Ya ini Tadi saya baru mau bahas Di hari Sabtu nih Ya hold aja Buat teman-teman yang mungkin Masih baru mau buy Buy di Break di 1550 Jadi dia break ke atas Ini yang trend line ini Dia break Baru teman-teman masuk Nah tapi kalau misalnya Udah punya Hold Ya hold Trendnya masih bagus banget Untuk ke depannya Apalagi dengan adanya EBT ya EBT akan ada transisi kan Dari Batubara Menuju ke EBT Itu periode transisi itu Rata-rata mereka akan Menggunakan gas Karena lebih aman Lebih Bilangnya lebih apa ya Environment friendly Lebih Lebih apa ya Ngomongnya apa ya Lebih ramah Lingkungan Lebih ramah lingkungan Itu gas Gitu ya Oke Teman-teman mungkin Untuk hari ini Sampai disini ya Saya pikir kalau misalnya Insight hari ini Semoga bisa Bermanfaat buat teman-teman ya Jangan pernah lupa ya Sekali Lagi Risk Management Selamat istilah teman-teman Kita harapkan besok Market cukup bagus ya Bener-bener break All time high Dan bisa stay di atas Ya Oke Oh iya ya Ya 11-11 ya Ternyata nggak ada Mungkin besok kali bu Ya oke Thank you teman-teman Sampai ketemu lagi Nanti di hari Sabtu ya Salam Tim Salam Tim Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton